Anda kembali bersama kami, sudah hadir di studio Pak Putu yang tadi sempat melalui sambungan telepon ya. Dirjen Ilmate Kementerian Perindustrian, Igu Stiputu Suryawirawan. Kita lanjutkan tadi pertanyaan kita yang sempat terputus Pak. Yang terputus ya. Pak Putu, sejauh mana juga tadi ini sudah masuk di Repin, di rencana... Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, maaf tadi mungkin karena di jalan ya, menganggap macet. Dukungan pemerintah jelas, itu dari undang-undangnya ada, kemudian di peraturan pemerintahnya ada. Nah itu kemudian diterjemahkan ke dalam satu program. Nah program itu namanya Undang-Undang Perindustrian, bukan milik Kementerian Perindustrian. Kementerian lain, lembaga pemerintah yang lain, yang terkait itu akan diminta dukungannya. Jadi seperti misalnya Menristek, Dikti, kemudian Kementerian Perhubungan, itu kita minta dukungan mereka. Semua, karena yang namanya membuat satu produk, memproduksi satu produk. Apalagi di pesawat. Itu juga hal yang berbeda. Belum tentu suatu hal yang kita buat bisa, mampu, itu memang layak untuk diproduksi. Karena di dalam berbicara produksi, kita berbicara industri. Kalau berbicara industri, berarti kita berbicara supply demand, industri pendukung, kompetensi SDM. Itu semua akan terkait, termasuk juga kawasan industri. Di mana kita mau jadikan suatu area sebagai pusat pengembangan industri di antara kita. Selama ini kan dengan PT DI, itu bandara punya orang gitu ya. Jadi kalau mau tes ya tunggu, pesawatnya lagi terbang ya tunggu gitu. Yang layaknya suatu industri pesawat terbang itu memang dekat dengan misalnya pusat perawatan pesawat. Makanya di dalam pengembangan industri di antara, itu kami sinkronkan dengan pengembangan perawatan pesawat, infrastrukturnya. Jadi perawatan pesawat sekarang kan kita kenal dengan namanya MRO. Maintenance, Repair, and Overhaul. Itu juga penting. Karena waktu merawat pesawat, dia butuh komponen. Kita tumbuhkan industri komponennya. Karena tidak mungkin semua komponen itu nanti in-house oleh si perakit pesawat. Dia pasti menggunakan komponen-komponen yang sharing gitu kan. Bisa di-export. Bisa dipakai bersama-sama. Ini Mas Kiri juga sempat menyinggung bahwa pesawat jenis N219 dan R80 ini ada saingannya di negara lain yang memproduksi pesawat jenis yang sama. Ini Indonesia optimis ini akan bisa baik begitu produksinya dalam hal pemasarannya gitu loh. Sayang ini tidak ada teman-teman dari PT DI sama teman-teman dari PT RAI ya. Mereka yang akan memproduksi itu. Kami pemerintah hanya menyediakan fasilitas agar supaya proses prototyping, kemudian testingnya nanti lancar. Karena kalau sudah sampai ke produksi itu berarti, tapi tadi saya katakan itu bicara industri gitu ya. Karena membuat dan memproduksi dua hal yang sangat berbeda. Mereka sudah membuat suatu kajian, membuat FS. Jadi mereka sudah menghitung minimal ada sekian ratus yang order. Dari sekian ratus yang order diperkirakan mungkin 80% yang akan realisasi. Dari situ mereka sudah menganggap bahwa ini layak gitu ya. Nah, kita berbicara persaingan sekarang. Yang namanya pesawat itu sama juga dengan kendaraan bermotor yang lain, alat transportasi yang lain. Itu sangat spesifik dengan di mana dia akan dioperasikan. Oke, maksudnya kebutuhan? Ya, kita ada di negara kepulauan dengan cuaca tropis seperti Indonesia. Kita perlu mengembangkan pesawat kita sendiri. Memang kita tidak berharap 100% nanti semua pesawat bikinan Indonesia. Tapi paling tidak, kita punya satu kemandirian. Jadi untuk keperluan-keperluan jarak dekat, surveillance, kenapa sih harus beli pesawat? N219 itu diarahkan untuk itu. Artinya Pemutu ini juga berarti sudah berdasarkan supply and demand-nya juga sudah terlihat dengan memproduksi N219 ini? Sudah pasti ada kajian, ada visibility study yang mengatakan bahwa kalau ini kita produksi, ini masih layak. Karena kalau kita berbicara dari sisi beli, apa sih yang tidak bisa kita beli sekarang? Semua bisa, gitu ya. Tapi akhirnya kita akan lihat bahwa bangsa ini tidak punya satu kemandirian. Untuk menginjakan produk sendiri? Dikit-dikit pemikirannya selalu beli, gitu ya. Tapi kita juga jangan apa-apa, wah itu bisa kita bikin, nggak usah beli. Itu harus kita lihat dari sisi ekonomisnya. Tapi kalau kita bicara misalnya, kita negara kepulauan, perlu terbang misalnya dari Jakarta ke Lampung. Masa kita harus pakai jet? Umur pesawat jadi pendek, karena sering take off and landing. Kalau kita pakai pesawat yang lebih murah seperti baling-baling, itu akan menghemat banyak sekali. Daya saing pengusaha kita akan lebih baik dengan adanya alat transportasi yang lebih efisien. Itu pemikiran-pemikiran itu harus kita pertimbangkan. Terakhir juga mungkin ke Mas Giri, berarti ini kita sudah melihat regulasinya juga sudah dikatakan sudah mantap, dukungan pemerintah. Sudah dapat hukumnya yang jelas, gitu ya. Dukungan pemerintah juga sudah jelas, seperti itu, sukleng dimana ada tidak infrastruktur yang juga harus menunjang saat pesawat ini sudah first flight, sudah uji coba, seperti itu. Apa yang harus didukung lagi dari segi kedirgantaraan kita, mungkin dari segi infrastruktur? Infrastruktur produksinya, yaitu pabriknya. Kalau kita lihat PT DI sekarang dia terperangkap di bandara yang mulai orang lain, yang juga cukup sibuk kegiatan penerbahan komersilnya. Jadi dia butuh ada siapapun itu yang nanti akan memproduksi, itu harus ada bandara khusus yang, kalau tidak khusus, diprioritaskan untuk kegiatan produksi. Karena kalau kita lihat di negara-negara lain, itu ada area-area yang memang kita bilang itu cluster pockets untuk industri penerbangan. Dimana itu ada satu bandara yang memang mungkin bukan buat assembly besar, tapi untuk menerbangan keluar masuk komponen-komponennya seperti itu. Itu mendukung sekali. Dan juga untuk kita ngumpulin semua sumber daya manusia di satu area, itu akan sangat membantu. Dan efisien? Dan efisien, yes. Oke, baik. Ini kita harapkan terwujud, mengingat negara kita kepulauan, jadi bisa produksi pesawat sendiri. Tetap harus optimis ya, kalau betul ya. Kita nggak mungkin bikin jembatan untuk sekian banyak pulau kita. Tidak mungkin kita bikin terowongan sebanyak itu. Jadi yang kita utamakan adalah kemandirian dan kita harus membangun kerilgantaran kita. Harus kita bangun. Baik, terima kasih Pak Putu dan Mas Giri. Ya, Bersa, demikianlah Lansok. Hari ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi.atberitasatu.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Nantikan Lansok setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.